Inilah perbandingan usia Presiden dan Wakil Presiden RI saat kali pertama dilantik dalam jabatannya, usia Capres-Cawapres mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi mengetok palu atas gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu. MK menyebut Kepala Daerah berusia 40 tahun atau pernah dan sedang menjadi Kepala Daerah, meski belum berusia 40 tahun, dapat maju menjadi calon Presiden, Capres, dan calon Wakil Presiden, Cawapres. Dalam pertimbangannya MK melihat batas usia tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, MK menegaskan, dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih dan seharusnya juga hak untuk dipilih, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Putusan sidang ini segera berlaku mulai dari pemilu 2024 dan seterusnya, lalu berapa usia Presiden dan Wakil Presiden saat kali pertama dilantik untuk memimpin negara sejak Indonesia merdeka? Presiden Soekarno 44 tahun, Wakil Presiden Mohamad Hatta 45 tahun, Presiden Soeharto 45 tahun, Wakil Presiden Sri Sultan Hamengkubwana 9 60 tahun, Adam Malik 61 tahun, Umar Wirahadi Kusumah 58 tahun, Sudarmono 61 tahun, Trisutrisno 57 tahun, B.J. Habibie 61 tahun. Presiden B.J. Habibie 61 tahun, Presiden Abdurrahman Wahid 59 tahun, Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri 52 tahun, Presiden Megawati Soekarno Putri 54 tahun, Wakil Presiden Hamzah Has 61 tahun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 55 tahun, Wakil Presiden Yusuf Kala 62 tahun, Budhoyono 66 tahun, Presiden Jokowi Dodo 53 tahun, Wakil Presiden Yusuf Kala 72 tahun, Maruf Amin 76 tahun. Presiden Yusuf Kala 72 tahun. Terima kasih telah menonton!